selamat datang selamat datang di pengalaman pengalaman miss this jadi what about the army so lo berdua punya pengalaman mistis apa ini kira-kira kalau dari gue pengalaman mistis yang gue alamin cuman kayak ganggu-gangguan suara barang cuman kayak sekilas ngeliat mungkin silahat cair tapi gak tau juga jadi gini pengalaman mistis gue sih cukup banyak cukup banyak dari mulai penampakan suara-suara yang terulang terus menerus di rumah gue kalau lo? gue pernah sih ditongolin tapi masih berwujud manusia lah wujud manusia? masih berwujud manusia setengah dewa? bukan itu lah gue kalau lo? coba bisa diceritain kalau diceritain kalau diceritain makan waktu banyak sih seolah 2 jam subuh ntar bisa jadi yang penting jangan makan sahur makan sahur tapi lo makan banyak tadi kan makan waktu oh jadi kan gimana ya? gue ceritain lo mungkin seberapa versinya lo gak percaya sih oh belum tentu kenapa ya bang? belum tentu habis asem bre oke coba HP ntar lo gue inget-inget dulu kan gimana gimana? oh iya harus gue lagi bergadang kan biasa depan rumah gue bergadang di teras teras rumah lo ya sambil ngeliatin aquarium ngopi merokok tuan youtube terus oh ternyata bukan itu kejadiannya itu pas balik dari sini terus kita lagi nongkrong biasa oh berarti itu sekitar berapa hari lalu? sebulan maybe oh udah baru lah ya baru bisa dibilang lama juga tapi bisa dibilang baru juga terus kita nongkrong disini kan sama sekali kita gak ada ngobrolin mistis tuh nggak enggak sekitar berapa hari lalu setengah tiga apa sih? setengah tiga sih setengah tiga ya? setengah tiga ya? taruh lah setengah tiga lah iya setengah tiga janganlah jauh pokoknya jauh dari asola ya itu jauh asola aja sih jam tiga lewat jam dua deh jam dua iya setengah tiga jam tiga deh setengah tiga jam empat deh subuh setengah tiga aja deh di sini deh cabut-cabut Hai kan sama gue masuk ke gang tuh di depan gang ponlimbing Oh iii konone orang-orang itu yang itu samping gang kali samping itu masuk Bang tuh kononik atau orang-orang dulu gitu itu ada punggungnya di ponlimbing pentil anak kete tapi nggak pernah ngeliat anjing tapi blimbingnya pas dipetik manis gak asem-asem udah berarti belum matang ke iyo makin ponlimbingnya gede-gecil 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 sedang-gede sedang gede aja sedang dah anjing nama orang-orang dulu dari tadi loh oke oke terus terus ponlimbing gede aneh ada di sini tuh balik nih itu emang gang kadang nyala kadang mati lampunya bergantung yang punya lampu tuh pelit agak-agak nah pas aku lewat situ terang sih gue lewat nih nih santai-haya emang pikiran lagi kosong tuh lewat kan diganggu itu ada yang bagian terangnya yang bagian gelap itu karena tutupan tembok nah pasti daerah gelap ini nih gue jalan nih tiba-tiba gue kejatuhan rambut begini tau ngasih lo rambut diguntel-guntel gitu tapi rambut ini warna apaan hitam hitam gue nggak jelas pokoknya jatuh nih tapi kepala gue nggak kena langsung kaki gue yang kena yang merasanya gitu refleks kaget kan gue kan orangnya ini jantung lu punya jantung ya? punya kan ada lu emang nggak ada nggak ada nih tadi ya mencari-cari jantung mah ada semua manusia gue punya jantung berarti ini rambut sih rambut masih muda nih soalnya kan hitam atau juga soalnya kayak keriting gitu gue lompat tuh sekitaran dua meter gue lompat gue kaget beginian lagi gue liat belakang dong samperin itu tadi apaan nggak ada banget sekali anjing tapi lu disempat nanya hilang gitu pas jatuh hilang tapi pas jatuh ngeliat ngeliat orang jatuh nih gue langsung lompat gitu nah ngeliat kebawah dulu pas juga lagi udah nggak ada eh pas gue sekitaran kan gue lompat gitu gue liat belakang gue samperin nggak ada lagi tapi lu udah nanya ini belum warga sekitar kalau itu rambut saya? gue nggak nanya warga gue nanya kan kan yang punya penbing-bing itu ini kan lumayan tapi elis terus? tada lah tanya oh tanya emang nggak tadi nggak ada mungkin lu disengin doang gitu eh soal tuh gue disitu tuh isengin gue gigaian juga kan sih ah malam besok ya gue tungguin lagi tuh nggak ada kejadian apa-apaan kejadian apa-apaan tuh emang muncul anaknya iseng tuh nggak emang katanya muncul anak udah menggoda menggoda orang batu 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 baru inget itu doang sih pengalaman gue terus yang ini yang waktu waktu itu lagi nongkrong terus tetep pulang yang ada manggil suara gue oh baru seminggu dua minggu seminggu yang lalu lah seminggu yang lalu enggak barengan sih berdua oh barengan ya ah berdua udah dibalik sih iya gue balik duluan kok balik bilang? buat berak begitu gue ngerasain dia juga ngerasain tapi gue disengin dia juga disengin katanya dia manggil nama gue terus pas dia mau pegang ya ada yang manggil dia juga tapi kalau gue sih mikirnya eh banyak anak-anak nongkrong kayak bukan gangguan mistis lah kalau gitu ya sih positif aja lah ya tapi kalau dia nggak tau nih bener-bener gimana nih iya kan kalau sini kan sepi kadang nongkrong kita doang pas gue ke pagar aja langsung langsung gelet ini sepi banget ya kan kronologi gimana ya biar teman-teman nggak tahu jadi itu kita sekitar pulang jam berapa sih? ya jam setengah tiga lah sama kulang, bubar, gue berempat nih kan gue eh itu aduh temen gue tita edit oh temen gue satu orang nih Wani namanya gue kira yang ngisengin di berdua nih diantaranya itu sama sih temen gue Wani ketok temen gue juga emang lo temenan sama dia? temen temen dong siapa sih? siapa sih? itu Wani oh temen lo? temen gue sih temen temen gue berarti? ya nggak tau lah bayarinnya itu bayarin udah itu akhirnya dia rapi-rapi kan disapu gue bersih ya kan terus gue emang lo gara-gara ada yang gara-gara ada yang main dulu gue ya kan ya dap enggak dap doang itu dua kali langsung gue liat ke kanan kiri tapi minta rokok nggak? enggak akhirnya deh ke warung minta lauk anjing minta rokok terus ke warung? enggak oh enggak gitu akhirnya ya enggak lama gue liat ngang kiri sepi ya kan pas gue udah masuk gue baru mau ngecat si dia nih ya situ nah gue ngecat dia ya ternyata dia juga gue ngecat dia disengin juga dipanggil-panggil juga disitu gue bingung tuh harus ngapain aja nah dia nyalain gue nih iya hampir gue pengen apa itu? berantem 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 gini iya kalo di tonggur rangangnya kalo berantem gini beda kalo di tonggur rangangnya gue bingin kalo lo? hehehe ga dapet anjing anjing ngerbang udah tuh kira-udah ternyata bukan dia disitu gue masih aduh mau positif juga ga bisa iya di otak gue udah negatif wah udah kemana-mana pikiran gue soalnya bener-bener sepi kan wah disitu gue gak tau deh ngambil headset walau gue kencangin setel youtube setel youtube keren youtube apa? biru? hitam oh hitam ini yang biru halu? youtube gue hehehe apaan? cerita-cerita horror kan lo belom kelar nih? oh udah udah gitu doang kan iya hmm hmm kalo gue eh gue sambil makan gak apa-apa kan? gak apa-apa kan? gak apa-apa kan? R0 R0 eh ntar-ntar tiba-tiba gajak ntar p istri R0 And Action gini ha hehehe gue selap selap nyangkut kb ya terus gini kalo pengalaman mrs gue sih Lebih ke Sebenernya banyak Cuma gue ceritain satu aja kali Kalau banyak-banyak kan Nggak cukup durasi Kebanyakan Paragraph dong Jadi gini Jangan dilempar dong Jadi gini Jadi waktu itu tuh Kejadiannya Ini penampakan Di rumah gue Jadi ceritanya itu Waktu gue masih SMP Masih sekolah dulu Di jadinya di rumah gue Ini singkat cerita Gue lagi tidur nih Lagi tidur Terus Tengah malam bangun Sekitar jam berapa itu? Sekitar jam Ya jam Sengah empat lah Jam tiga jam Sengah empat Sola Sola ya Belum Belum Bangun 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 Gue ngerasa kok Ngerasa kok Kayak Aneh gitu ya Ngerasa kayak aneh Kayak ada yang Mau naik ke atas rumah gue Gitu Gue tungguin kan Gue liat Lalu gue Gue cek lengkap Bokap gue Ada Nyokap gue Ada Adik gue ada Siapa ini Yang mau masuk kan Yang mau naik Begitu gue tungguin Naik 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 Permen sugus Warna putih Berarti rasa baru tuh Leci Rasanya kuning Merah Permen sugus Pocong Oh Pocong Pocong Sekarang Ehm Sekarang nih Gue Sini Mulut sendiri dong Mulut sendiri Gimana Sekarang gitu Pocong Dia Berhenti Eh Jalan Ternyata Pocong tuh Jalan Nggak lompat Ternyata Jadi selama ini Gue kira Terbang Lompat Terbang Ini Merayang Gini Terbang Ya kan Gue cedero Gini Depan gue nih Lewat Berhenti Aranya kesono Gue aranya kesini Langsung kaku Gue Enggak dong Berarti bener-bener Depan lo banget ya Coba Nyampingin gue Gue udah hati-hati Ada 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 Sekarang Enggak ada Serem Ini Terus 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 Masalah Masih Diem Depan lo Diem Gup Mana gue Nggak bisa Ngapa-ngapain Kedipin Nggak bisa Parah deh Terus Nggak lama Masuk ke Kamar nyokap Masuk ke kamar nyokap Masuk ke kamar nyokap Baru tuh gue Bisa gerak Tapi cuma sekedar Ngedipin mata doang Nengok-ngok Nengok Nengok Pengalaman pertama kan Masuk ke kamar nyokap Terus Lama tuh Sampai Ajan subuh Nggak keluar-keluar Kelar Ajan subuh Keluar deh Keluar Kamar nyokap Masuk Ajan subuh Kelar Ajan subuh Keluar deh Keluar lagi Berdiri lagi Depan gue Cuma masih Ngampingin Mungkin Nggak tau Mungkin Nggak tau kali ya Kalo gue Bangun Lagi ngeliatin Nggak tau juga sih Berdiri Lama-lama Abis itu Turun deh Cabut tuh Turun Turun ke bawah Baru tuh Gue langsung Nambil selimut Selimut kan Besoknya Gue ceritakan Nama bokap nyokap gue Apa saatnya Ya Semalam Mulai pocong Disini Karena Hari minggu kan Itu Jadi Biasalah Family time Di atas Melonton TV Cerita tuh Yang bener Bener Nggak percaya Nggak percaya Tadinya ya kan Namanya juga Awalnya Nggak percaya Awalnya Nggak percaya Buka dong Nggak percaya Besokannya Besokannya Selang 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 Seminggu Seminggu Dipanggil Orang pintar Si Ini Padelu Padelu Orang Cina ya Padelu Oh Padelu Oke Dipanggil Padelu Amang Amang Panggil Padelu Dateng rumah Tapi gue lagi sekolah Kadangnya Lagi Sekolah Tuh siang Pulang Pulang sekolah Nah Aku cerita Tadi udah tuh Ditangkep Nama Pak Iyad Jorok dong Kok jorok Pak Iyad Pak Iyad Pak Iyad Jorok Udah Anggap aja Pak Iyad Pak Iyad Namanya Pak Iyad Anggap aja Cerita tuh Nyokap gue Tadi Pas nyokap gue Ternyata Kan si Pak Iyad Ini kan Bisa ngeliat Ngeliat Pas Pak Iyad Sama Nyokap gue Lagi ngobrol Ada pada Dapur Gini Cuman Si Padelu Ini Nyampingin Tangga rumah gue Nah Nyokap gue Nyampingin Dapur Ada dapur Lagi ngobrol Lagi ngobrolin Itu Si Pocongnya Lagi ngobrol Mau ditanggap Lagi ngobrolin Tiba-tiba Ini Dia tau Ngintip dari tangga Ngintip begini Serem juga Serem tuh Gue Gimana nih Kalau gue ngeliat Gue gak ngeliat mukanya Begitu ngintip Padelu Langsung di pinjar ke atas Nah Dia lari ke Kamar gue Lari ke kamar gue Akhirnya Nggak maksudnya Kabur ke kamar gue Gitu Nggak Gimana Lari Kabur ke kamar gue Maksudnya Abis kabur ke kamar gue Nah Habis kabur ke kamar gue Dikejar kan Terus 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 Kabur ke kamar gue Kejar Di pantek di Depan pintu Dikasih Apa ya Dikasih Garam Sama baca-bacaan Kan Terus Bergindang Garam Baca-bacaan Dia tuh Dibaca-bacain Sampai Akhirnya Dimasukin ke botol Masuk tuh Muat Nggak tau kan Malu gaib Bukan malukan Nggak Gue ngebotol Udah tuh Dibalikin lagi Ke tempat asalnya Nah Ternyata Katanya Katanya Pak Delu Ternyata Mata batin gue Kebuka Nggak tau nye Makanya gue ngeliat Level berapa? Hah? Level berapa berapa? Level 15 lah Oh pedes itu Pedes Level 11 Akit tuh Oh rokan Nah itu pas gue pulang sekolah Gue dikasih air Air ukiah Biar ketutup lagi Menempat ini Air baru? Air kosong Air kosong Air kosong Di botol kan Disuruh minum Biar ketutup lagi Biar nggak ngeliat lagi Akhirnya gue minum Kan udah sampe sekarang Tapi Nggak bisa ngeliat lagi Gitu Paling cuman Kalau sampe sekarang Paling cuman Pengalaman mistisnya Paling kayak Banyak suara Pahking Pengalaman 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 Akhirnya sekarang-sahar ini cuma Cuma bisa denger suara doang Suara aneh Kayak Asal tau aja ya Tiap malem nih Dari semenjak kejadian itu Sampai sekarang Semenjak gue punya motor Motor gue tuh yang Gede Yang begini Motor gue yang gede Modul baru? Modul baru Kayak Kayak ada Misalkan Misalkan lu Kayak naikin lah Nggak bukan Kayak misalkan lu Abis Make motor nih Kan mesinnya panas Bunyi kan Kayak Gitu kan Ini Bunyinya Motornya Ini Padahal gue Nggak abis Make Itu bunyinya Setiap Mesinnya dingin Maksudnya Kalau gue abis Make Nggak bunyi Tapi kalau Nggak tuh Nggak Gue kalau mau tidur Biasa kan Main hp dulu kan Malem Set Itu Kalau lagi main hp Motor bunyi Terbunyi lagi TAK Gede Kalau mesin panas Bunyi kan TAK Gede kan Terus-terusan Tapi Lama-lama berhenti Nah ini JEDA Ada jeda TAK Lama jeda Terbunyi lagi TAK Gede Cuman Nggak ada apa-apaan Lampu Nyala kan Tuh Pengalamin misi suaranya itu Di motor gue Gue nggak tau siapnya Entah Ada penghuni rumah gue Ada lagi Suka sama motor gue Mau Make Cuman nggak bisa Eh tapi Gue pernah Loh Apa mungkin Halu Wali gue Kenapa nih Poki gue Nggak mikirin mistis Poki Kalau gue Nggak mikirin mistis Itu pasti Agak kejadian Kalau Nggak mikirin Kalau mikirin Malah Nggak pernah Dapet Jadi Itu Ya Sama Sih Sih Terancam Berhapet Setang Satuan Gue Mau Korung Nelai Gepada Nongkrong Gue Baru Dari Turunan Itu Belok Sini Sudah Sepi Banget Nah Di depan Rumah Median Seperti ada Putih 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 Yang di depan Rumah Tinggi Sekitar Jum Setengah Satu Satu Pas gue Baru Nengok Langsung Masuk 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 Rumah Gue Masuk Masuk Nggak Langkah Kaki Sert Terbang Ya Kan Namanya Saitan Nggak Tau Juga Bikin Kopi Satu Satu Mantap Mantap Ters Sudah 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 Gue pernah nih Kayak nyugurkain Itu sekitar jam setengah dua Posisinya gue lagi tidur di ruang kamu Itu gue belum tidur Masih main-main hape Buka-buka Youtube Plus Instagram Instagram Gue denger suara tuh kayak Ini Kayak ada lagi di kamar mandi Mandi Jadi di WC bukan kamar mandi Mandi Di WC lagi berak dong Masuk lagi mandi Kamar mandi dia kan terpisah WC sama buat mandi Eh buat berak sama buat mandi Misa Mandi Misa Terus gue lagi mainin kok nih kayak ada suara nih Gimana di WC Pas gue kecelin volume HP Plung Plung Oh kesan air Bukan Air kerang Enggak padahal air kerang mati Kayak orang lagi buang air besar Plung Tahi Tahi jatuh Ini sih Pas gue lihat juga Aji Gimana Aduh 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 Gak tunjuk nenek lu Kenen sendiri juga Oh gitu Pas ada suara nih Lu buka gitu Aduh Gitu entennya Nah Nekasinya gimana Pas gue buka Ini nih Oke Lanjut Part dua Part dua Part dua Anjana Ketika Buna